Hey Tech Viewers, gue Ari dan kalian lagi ada di channel Youtube Redaksi Tech Daily Kali ini, tim Redaksi Tech Daily kedatangan smartphone terbaru dari Realme nih guys Namanya Realme C11 Kalau dilihat dari segi spesifikasinya, sebenarnya cukup bingung sih Karena Realme C11 punya spesifikasi yang jauh lebih baik ketimbang Realme C2 Tapi smartphone ini tidak lebih baik ketimbang Realme C3 Jadi, kalau gue boleh berasumsi sih Smartphone ini bisa dibilang sebagai penerus atau pengganti dari Realme C2 Karena kan kita tahu ya, Realme C2 cukup laris di pasaran Dan mungkin banyak Realme fans yang belum berkesempatan untuk mendapatkan smartphone tersebut Oke Tech Viewers, ini Realme C11 Sebelum kita bongkar, kita lihat-lihat dulu ya kotaknya Kalau dilihat sih, kotaknya sama aja ya Tidak beda jauh dari produk Realme sebelumnya Realme masih mempertahankan dominan warna kuning Terus ada serinya di sebelah sini Logo Realme Terus samping juga ada kiri-kanan Cuma, nah di bagian belakang ini spesifikasinya yang cukup menarik sih ya Ini ada spesifikasi kunci dari smartphone Realme C11 Di sini bisa lihat teman-teman ada dukungan baterai 5000 mAh Terus ada dual camera Tidak tahu kameranya cuma ada dua nih Kamera utamanya 13MP Terus di sini ada dukungan layar yang beresolusi 6,5 inci Full screen dan chipset Helio G35 Oh ini cukup menarik sih ya Kalau menurut gue Helio G35 tuh kayak gimana performanya Karena kan Realme C11 merupakan smartphone pertama Yang menggunakan Helio G35 Nah untuk dukungan RAMnya sendiri Gue dapet smartphone yang dukungan RAMnya 2GB Dan penyimpanan internal 32GB Terus warnanya nih agak unik juga nih Abu lada gitu Apa ya abu lada ya Ya pokoknya nantilah kita buka sama-sama lah Nah Tech Viewers Ini dia kotaknya Di dalam kotak ternyata ada kotak lagi Realme banget sih Tapi dalam kotak ini ada apa ya Kita lihat Penasaran sih gue Dalam kotak ini ada buku-buku Kayak biasa kitab-kitab Terus kosong Tadinya sih gue ngarepin ada Ini ya Ada Jelly case Tapi sayang gak ada Gak dikasih Cuma ini Injector Terus ini smartphone-nya nih Nanti kita bahas Setelah smartphone-nya ada apa lagi Ada apa ya Oh ini charger Kayak biasa Tapi buat teman-teman Gue mau infoin dulu Charger-nya ini bukan Flash charging ya Jadi Ini kan kabel USB-nya juga masih micro USB Dia pakenya Terus charger-nya Itu charger biasa Gak ada pengisian daya cepatnya juga Cuma punya Ampere-nya 5 5 Ampere kalau masalah Oke Kosong ya Nah Kita bahasin phone-nya sekarang Agak susah nih Agak keras nih Dibuka Ini menandakan Kalau Smartphone ini tuh tersegel dengan baik Nah ini dia smartphone-nya guys Warnanya abu lada Tapi Kalau dari segi penamaan Gue agak-agak lucu sih Abu lada Cuma Dari segi look-nya menurut gue Bagus sih Iya gak sih Dan ini Identik banget kayak iPhone ya Kayak iPhone 11 Nih bentar gue ada iPhone 11 Tuh Mirip kan iPhone 11 Realme C11 Jadi mungkin Penamaan 11-nya itu Karena ngikutin Kamera belakangnya Ngikutin seri iPhone 11 kali ya Tapi gue gak tau juga Oke ini bagian belakangnya ya Plastik Tapi Warnanya menurut gue keren sih Terus bagian depannya Kayak biasa ada Note disini kecil Terus bagian samping Ada Untuk pin injektor Di bawah ada Biasa Jack audio Speaker Port USB USB biasa Kebang mic Di sisi kanan Ini ada Sensor Sorry Ada Tombol volume Terus Volume Sama Tombol power Kita nyalain dulu Smartphone-nya ya Oke deh Tech viewers Gue mau setting-setting dulu Smartphone-nya Nanti Kita balik lagi ya Realme C11 Sudah mendukung Teknologi reverse charge Dimana Smartphone ini Bisa menjadi Sebuah power bank loh Secara keseluruhan Gue sih Suka banget Sama desain smartphone ini ya Apalagi Untuk kelas Entry level Desain Realme C11 Cukup futuristik Kalau menurut gue Apalagi Bagian belakangnya Yang punya warna Abu lada Atau Bahasa kerennya Paper grey Menurut gue Cukup keren sih Nah Sekarang Kita bahas Soal kameranya Yuk Realme C11 Memiliki Dua kamera belakang Yang masing-masing Punya resolusi 13 megapiksel Dan 2 megapiksel Sedangkan Di bagian depannya Smartphone ini Punya resolusi Sebesar 5 megapiksel Meski Meski Begitu Smartphone ini Sudah dilengkapi Dengan teknologi Nightscape Untuk hasilnya Tech viewers Bisa nilai sendiri Seperti yang tadi gue singgung di awal Smartphone ini ditopang oleh chipset Mediatek Helio G35 Chipset ini ditemani oleh RAM sebesar 2GB Dan penyimpanan internal sebesar 32GB Tapi ada pilihan RAM sebesar 3GB juga loh Jadi tergantung budget kalian deh Kalau budgetnya agak legaan Bisa pilih yang RAM 3GB Realme C11 Sudah menggunakan Realme UI berbasis Android 10 Dan ColorOS 7 Smartphone ini juga sudah ditenagai oleh baterai Berkapasitas 5000mAh Yang diklaim Mampu bertahan hingga 40 hari Dalam mode standby Jadi mode standby ya guys Ingat Nah Tech viewers Realme C11 ini digadang-gadang menjadi smartphone Pilihan terbaik Di rentang harga 1,5 juta rupiah Cuma Gue sendiri belum Bisa berkesimpulan apa-apa Karena gue belum Nyobain smartphone ini untuk main game Test performanya Dan juga daya tahan baterainya Nantikan ulasan lengkapnya di portal techdaily.id ya Jangan lupa like dan juga komen channel youtube Redeksi Tech Daily Dan sampaikan kritik dan juga saran kalian di kolom komentar Gue Ari, pamit Terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan juga subscribe Jangan lupa subscribe Terima kasih.